gua blender si tomat gua kasih olive oil dikit buat syarat aja sih guys supaya tomat yang kita apa namanya blender itu nggak pahit ya welcome back to my youtube channel sama gua tila kunut disini dari tila kunut live vlog so buat kalian yang baru aja pertama kali nemu channel gue atau nonton vlog gue selamat datang jangan lupa bantu gue dengan klik subscribe di like di share di komen dan juga klik tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau gua ada vlog terbaru dan buat temen-temen yang udah subscribe thank you banget atas supportnya karena tanpa dukungan kalian channel gua nggak akan berkembang ya guys so di vlog gua kali ini sebenarnya bukan vlog jalan-jalan ataupun bukan vlog unboxing jadi gue cuman mau vlog masak-masak guys I know mungkin lu pada bikin kenapa cuman vlog masak-masak dia dan nenek full banget gitu kan ya udah kayak emok menong gitu nah kebetulan hari ini gue baru aja selesai syuting macam artis guys nggak sih sebenarnya gue tuh ada project sama temen-temen gue gitu ya makannya gue makeup seperti sekarang sesuai dengan karakter yang ada di project tersebut gitu loh guys so makannya gua sekarang full makeup ya jadi balik lagi kali ini gue bikin bolognese sauce mungkin menurut kalian bolognese sauce kayaknya biasa banget deh gitu ya semua orang juga pasti bisa bikin dan kalau misalnya mau bikin ya banyak layak bolognese bolognese sauce yang ada di botolan gitu kan cuman karena gue enggak terlalu fans banget sama yang namanya makanan kaleng jadi waktu itu gue bereksperimen sendiri gua bikin bolognese sauce dan ada gua tambahin satu ingredient dan ternyata ingredient itu malah bikin rasa si bolognese ini jadi lebih endolita guys so makanya diikutin terus vlog vlog gue kali ini jangan di skip karena nanti kalian bakalan kelewat kalau misalnya kalian skip so am nanti juga gua minta pendapat kalian gimana sih rasanya kalau memang kalian udah coba bikin ya menurut kalian rasanya ada perbedaan atau enggak dengan bolognese sauce yang biasanya sama dengan bolognese sauce dengan resep gue gitu guys tulis di komen bawah aja buat gue masukkan juga sih ya guys so diikutin terus eh let's go yang dibutuhin untuk bikin bolognese ala kue adalah yang pasti tomat tadi ini gua bikin tomat eh tomatnya kurang lebih dua setengah kilo ini bawang bombay juga gua blender tadi gua pakai sekitar tiga tiga ukuran besar dan satu ukuran kecil ya bong bombaynya terus gua pakai eh tujuh bawang putih ini sebenernya sesuai selera sih ya guys nggak harus juga berapa-berapanya terus gua juga pakai ini nih guys ini adalah batang seledri guys ini yang bikin rasanya enak banget gitu loh terus jangan lupa pakai paste juga tomato paste gua pakai dua karena gua bikinnya banyak ya guys ini gua pakai eh satu setengah kilo dan juga oregano sama ini kayak beef bulion gitu lah guys terus pakai black pepper juga ya pertama kita masukin olive oil ini mungkin sekitar 3-4 sendok makan ya terus kita masukin bawang bombay setelah layu begini baru kita masukin bawang putih ya guys diaduk ya guys diaduk ya guys setelah ini gua langsung masukin dagingnya dimasak ya guys sampai dagingnya berubah warna menjadi coklat ya ini warnanya udah agak coklat ya guys terus gua masukin merica aduk sekarang boleh sekalian lu masukin desu tomatnya masukin desu tomatnya desu tomatnya desu tomat yang dua kilo setengah tadi ya kita aduk ya guys kita aduk ya guys diratain semuanya biar campur terus kalian sekarang boleh juga masukin si batang seledi yang udah di blender juga ya diaduk sampai rata ya guys so guys karena gua masaknya itu dagingnya banyak ya sampai dua kilo setengah gua butuh dua tomato pasta yang berukuran besar ya guys jadi nggak bisa ukuran kecil oke satu lagi diaduk rata ya guys sampai oke rata banget sekarang masukin ini ya guys di puliyong atau seperti masaku gitu lah dua sendok teh bukan dua sendok makan ya dua sendok teh terus diaduk lagi ya guys terus kalian juga bisa masukin garam kalau kurang asin sesuai selera ya kalau gua sih lebih suka dicoba cobain ya jadi gua nggak bisa memastikan berapa sendok teh atau berapa sendok makan gitu loh kalau gua pakein garam untuk masak spaghetti bolognese sebesar ini sekarang gua mau masukin oregano 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 juga sebenernya sesuai selera ya guys tapi kalau gua lebih suka yang banyakin basilikum kalau oregano kalau terlalu banyak rasanya menurut gua jadi agak agak aneh ya ini segini dulu terus gua bakal masukin basilikum juga ini nih guys pokoknya diaduk rata ya terus tomat ini guys kalau misalnya belum matang sekali gitu ya dia rasanya pasti akan agak agak sour agak agak asem gitu cuman nanti lama kelamaan dia akan jadi sedikit lebih manis karena kan tomat itu kalau dimasak lama dia akan mengkaramel gitu loh jadi karamelize gitu loh tapi kalau misalnya kalian kira-kira mau tambah gula putih sedikit juga nggak salah sih untuk supaya nyabut rasa supaya cepet manis ya seandainya kalian mau lebih agak ada rasa lagi boleh sedikit tambahin tomato apa saus tomat ya guys so ini bakalan kita masak dengan api kecil supaya nggak gosong karena semakin lama dimasak dia semakin rasanya semakin meresap semuanya guys ini kita aduk ya guys aduk pokoknya selalu diaduk rajin-rajin diaduk walaupun dengan api kecil karena kalau misalnya nggak diaduk takutnya nanti dia nggak akan merata guys ini bakalan gua tutup tapi nanti gua akan aduk-aduk terus guys jadi akan bolak-balik gua aduk ini hasilnya guys bolognese gue oh iya kalau misalnya kalian suka pakai sambal pakai pedas gitu potong-potongin aja rawit guys biar lebih mantul so guys itu tadi cara gue masak bolognese sauce atau saus bolognese untuk spaghetti semoga bermanfaat buat kalian dan gua rasa kalau misalnya kalian mau coba untuk bikin bahan-bahannya pasti gampang didapat di supermarket terdekat ya guys karena kan cuma bahan-bahan mendasar ya kayak buah tomat segar gitu terusnya bawang bombay seledri batangnya gitu ya terus merica, garam, bawang putih, oregano, basilikum dan itu gua rasa pasti kalian bisa dapet di supermarket terdekat gitu dan kalau misalnya kalian berencana atau sudah coba resep dari gua ini tolong dong tulis di komen bawah rasanya menurut kalian lebih enak yang resep gue which is pakai batang seledri atau yang tanpa batang seledri guys kalau gua sih personally gua lebih suka pakai batang seledri ya karena dia rasanya tuh jadi lebih agak-agak fresh gitu loh guys dan ya pokoknya beda banget kalau menurut gua ya so kayaknya segitu dulu vlog gua kali ini semoga bermanfaat semoga kalian suka jangan lupa bantu gua dengan klik subscribe, di like, di share, di komen, dan juga klik tanda loncengnya supaya kalian gak kepinggilan kalau gua ada vlog terbaru so I guess until my next video guys bye